Hei gue Dans Mommat dan hari ini gue mau review tools buat kalian Jadi yang mau gue review hari ini adalah penghapus Ya jadi ini adalah penghapus namun dalam bentuk pensil dan ini luarnya juga kayu tapi dalamnya penghapus Jadi saya nemuin penghapus ini gak sengaja waktu browsing-browsing di Bukalapak Kalau kalian mau beli juga silahkan cari di Bukalapak dengan kata kunci penghapus kuas kalau gak salah Karena ini ada kuasnya Nah untuk harga sendiri karena ini bukan yang merek terkenal ini sekitar waktu itu 10-15 ribu Kalau kalian nyari yang merek Faber-Castell atau Derwent itu 25 ribu keatas Nah untuk penghapus yang merek ini ada dua jenis yaitu yang keras sama yang lunak Untuk saya pribadi saya lebih suka yang keras karena enak banget buat bikin detail Nanti saya tunjukin bedanya yang keras sama yang lunak Tapi sebelumnya yang paling saya suka dari ini Selain buat menghapus Penghapus ini bisa buat Nah langsung saja sekarang kita coba buat ngetes penghapus ini Nah jadi penghapus ini ada dua jenis yang satu keras dan yang satu lunak Nah yang biru ini adalah yang keras dan yang kuning ini yang lunak Nah dan yang lunak ini gak recommended banget Karena susah banget buat menghapus Mungkin bisa buat shading Tapi menurut saya pribadi mending gak usah jadi buang saja Nah dan untuk yang lunak Saya sarankan mending pakai yang matte Nah yang ini lebih besar ujungnya dan lebih lunak Sangat cocok buat shading Namun kita bahas nanti Nah untuk yang ini Nah untuk yang ini lebih jelasnya ini ada mereknya gold energy Nah ini bukan merek terkenal tapi menurut saya sangat bagus sekali Dan sekarang kita coba Yang pertama kita coba buat menghapus detil-detil dari sketsa Ya jadi penghapus ini enak banget buat menghapus detil-detil pada sketsa Contohnya seperti ini Ya jadi penghapus ini enak banget buat menghapus detil-detil pada sketsa Karena ujungnya yang sangat runcing dan keras Buat saya pribadi lebih enak pakai yang keras Karena yang keras ini lebih gampang buat menghapus pensil Nah contohnya ini Ini banyak sekali goresan-goresan Di pinggir outline-nya atau sketsa awalnya masih kelihatan banget Nah kalau kita hapus pakai penghapus biasa ini Bakal sulit karena penghapus biasa besar-besar Dan kalau pakai ini kita bisa menghapus dengan mudah Nah dan fungsi dari berasnya tadi Bukan buat korek kuping ya Jadi ini buat Ngebersihin sisa penghapus yang nempel di kertas Nah bisa dilihat gampang banget buat ngebersihin detil-detil kayak gini Selain ngebersihin outline kayak gini Pahapus ini juga enak banget buat bikin highlight di gambar yang detil banget Sebentar saya carikan Nah ini ada contoh gambar yang detil Nah pensil ini enak banget buat bikin bayangan terang di lukisan yang detil banget kayak gini Ya kita coba ya Nah bisa kalian lihat Ini gampang banget buat bikin bayangan-bayangan highlight Daripada Daripada ngeruncingin penghapus yang gede-gede itu Enak banget pakai ini Ya jadi kesimpulannya pensil ini rekomen sekali buat kalian yang suka ngegambar Apalagi buat detil-detil bayangan kayak gini Atau sekedar buat ngebersihin outline Karena kerjaan kalian bisa jadi makin cepet Gak kayak kalo pake penghapus yang besar Atau penghapus biasa Sekian review dari saya Apabila kalian mau saya nge-review tools yang lain lagi Silahkan tinggalkan komentar Dan jangan lupa untuk subscribe Oke bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax